dan berbagai proses untuk perencanaan organisasi memimpin dan juga mengontrol proses untuk memasarkan stabilo menjual stabilo ke konsumen dan juga mendapatkan kepuasan dari si konsumen tersebut kalau yang belajar mengenai manajemen keuangan adalah bagaimana caranya untuk merencanakan mengorganisasi memimpin dan juga mengontrol aktivitas-aktivitas untuk mendapatkan sumber keuangan mengelola sumber keuangan dan mengorganisasi sumber keuangan kalau yang terkait dengan manajemen operasi adalah proses untuk aktivitas merencanakan mengorganisasi memimpin dan juga mengontrol proses untuk memproduksi stabilo sehingga kemudian tadi saya sampaikan ada aktivitas yang terkait dengan pengadaan bahan baku kemudian proses produksi, distribusi barang jadi, itu yang ada di manajemen operasi kalau yang bicara mengenai sumber daya manusia kalau yang bicara mengenai sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah mempelajari atau merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan juga mengontrol berbagai orang-orang yang akan bekerja untuk memproduksi stabilo ini mendapatkan sumber daya manusia tersebut mengelola sumber daya manusia tersebut juga memotivasinya ada pertanyaan disini, apa yang dimaksud dengan hubungan manajerial oke, ada kata-kata ya disitu ya mengambil keputusan-keputusan manajerial itu ya mbak mungkin ya maksudnya disitu keputusan manajerial biasanya adalah istilah yang digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen pengambilan keputusan manajer yang terkait dengan aktivitas manajemen nah, tadi kita sudah belajar mengenai manajemen itu apa kemudian manajer ini adalah orangnya jadi kalau kita mendengar kata keputusan manajerial itu adalah keputusan manajer yang terkait dengan aktivitas manajemen itu yang dimaksud dengan kata manajerial manajemen sumber daya manusia itu wujudnya seperti manajer sebuah pabrik gitu ya bu manajer sebuah pabrik nanti kita akan bahas disitu ada piramid disitu yang akan menjelaskan disitu di bagian itu kita akan menjelaskan hal tersebut ya kemudian karyawan jadi kalau yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia sebenarnya dia memanajemen karyawannya memanajemen orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut itu spesifiknya dari manajemen sumber daya manusia sorry saya ditelepon seseorang saya reject sebentar baik di poin yang kedua di halaman yang kita hadapi bersama-sama secara khusus mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang manajemen untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian mahasiswa dalam memahami dan mengaplikasikannya di lingkungan bisnis jadi setelah selesai mata kuliah ini diharapkan teman-teman tidak hanya kaya secara ilmu manajemen tapi juga tahu bagaimana caranya mengaplikasikan berbagai konsep manajemen yang sudah didapatkan di dalam ranah ilmu manajemen lingkup materi mata kuliah sebenarnya kita mengulang ini ada 12 modul kalau kita bahas disini maka yang konsep dasar dan sejarah manajemen serta lingkungan organisasi itu sebenarnya akan mengenalkan ke Anda untuk pembahasan dasar mengenai nature atau mengenai dasarnya manajemen bahwa kalau kita mau tahu manajemen itu ya kita harus tahu berbagai konsep dasarnya dulu kita harus tahu mengenai sejarahnya dan kita harus tahu manfaat lingkungan yang akan terkait dengan manajemen kemudian setelah itu di nomor 3, 4, 5, dan 6 kita akan bahas mengenai perencanaan pengorganisasian proses memimpin yang terkait yang dikaitkan dengan delegasi dan pemberdayaan dan juga kemudian ada kata pengawasan disitu setelah itu setelah kita belajar mengenai manajemennya sendiri kita akan mengembangkan lebih luas lagi baik terkait dengan strategi bersaing globalisasi, manajemen perubahan etika, komunikasi dan motivasi serta good corporate governance kalau teman-teman buka di modul Anda Anda akan ketemu di halaman II Anda akan ketemu peta